Aku sih perbedaan aku sendiri, aku belum pernah kayak gitu, karena aku orangnya juta kan Gua dua ada artis cantik, sorry to say to everyone di luar sana, girl kalo ga bilang dia cantik berarti munapik Gua aja iri, sebenernya gua pertama ketemu dia, pertama ngeliat dia, gua pengen ngejambak rambut dia terus gua masukin mukanya ke comberan biar dia semakin jelek Pokoknya gua harus paling cantik, tapi sekelah langsung aja kita 10 questions per beautiful girl Nah sekarang, tapi sebelum ke 10 questions itu, gua mau nanya dulu nih yang paling penting menurut gua Bagaimana kamu menyikapi orang-orang yang sirik dengan kecantikan kamu, itu aja Tapi jujur Ya gimana, aku ga ngerasa diri aku cantik sih Enggak, tolong jangan berkata seperti itu, saya semakin terhina, langsung jujur aja, bagaimana cara menyikapinya Jujur gimana, karena menyikapinya ya udah biasa aja, jadi diri sendiri aja, kalo aku kayak gini, aku kayak gini Nyebelin ya guys jawabannya, oke yaudah deh, kalo nyebelin seperti itu Kita langsung aja ke pertanyaan, pertanyaan ini sudah dibuat, dan dibuatnya oleh seseorang yang saya sangat nge-pans banget Nah pertanyaannya, sudah pernah syuting kemana aja? Aku syuting-syuting kayak FTV gitu, stripping, soalnya melihat lebar juga pernah Jadi aku kemarin terakhir syuting, stripping ke Prima Kota, kalo kalian tau, Prima Kota di ANTV, kalo kalian tau sering nonton Terus pengantin Dini juga di ANTV, terus di ACTV, TransTV Ya udah banyak banget ya guys, gue aja yang, aduh, aduh, saya bersatu aja juga belum ya Terus kalo boleh tau nih, di antara semua itu kan yang tadi disebutin itu beberapa Yang paling capek deh, maksudnya ya mungkin itu, ya pasti capek lah namanya pekerjaan Kira-kira yang capek yang bagian mana, apakah yang stripping, apakah yang main film, atau yang mana? Yang paling sih stripping ya, karena stripping itu kan tiap hari syutingnya Dari pagi, pulang pagi, berangkat pagi lagi, pulang pagi lagi ya Bener-bener setiap hari gitu loh, jadi jarang ada istirahatnya, ketemu temen, jarang tidur gitu lah pokoknya Pokoknya dari semuanya itu ternyata stripping yang paling baik lah Beb Karena sinetron dari setiap hari Nah ke depannya kata yang berbisik kepada saya, katanya mau gak diajak ke MNC Gue sih khawatir gini Ben, sebentar Ben, khawatir gini Dia beliau, gak usah sebut namanya ya, cuma mungkin kita bilang gini aja Beliau ngajak gue, itu sebenernya mungkin sebenernya ngajak lu kayaknya, gue rasa sih Beneran ya, ini aronya Nah ini, kalo apa namanya, subscriber-subscriber, kalo misalnya bapak ini bohong, nanti kalian harus mendatangi rumahnya Oke, jadi gimana jawabannya? Ya mau aja, kalo misalkan rezeki aku disitu kenapa gak diterima Oke, betul Jadi mau aja, berarti kamu itu tipikal orang yang semangat kerja Semangat kerja dan apa ya, kalo ada peluang yang datang langsung hajar ya Beb Just, karena kita kan perempuan cantik perlu uang ya Beb Nah, betul, nah sekarang kalo misalnya kamu punya tips dan trik bagi orang-orang yang mau masuk dunia perartisan Mau bisa acting, triknya untuk menjadi seorang aktris bisa acting seperti apa Beb? Sebenernya kalo menurut aku, acting tuh sama aja kayak kita biasa gitu Cuma bedanya kan kayak antagonis misalkan, berarti lebih kejahat perannya gitu Lebih keantagonis banget nih, kalo protagonis berarti perannya lebih kebaik Itu sih yang harus dipelajari Terus juga kita harus belajar terus gitu gimana acting Terus juga harus, apa ya, belajar untuk meranin karakternya gimana Kalian harus baca dulu gimana skenario ceritanya gimana semuanya gitu Terus kalian bisa peranin, kalo misalnya kalian mau belajar, kalian bisa aja di depan kaca ngomong sendiri gitu Itu ya itu oke-oke aja gitu Kalo buat aku ya, belajar acting sih dulu kayak cuma belajar di kaca doang Kalian gak perlu kayak less-less-less acting gitu Apa namanya kayak less private acting lah pokoknya Ya teater juga boleh sih sebenernya kayak gitu Cuma kan dunia acting sekarang sama teater tuh beda Teater itu kan lebih ke drama kan Kalo acting sekarang-sekarang tuh kayak ke sinetron kayak gitu-gitu Ya lebih ke apa ya, belajar aja gitu Belajar aja, berarti bener-bener harus independen sendiri gak perlu bantu Dan yang aku bilang kayak hobi Oh gitu Hobi acting ya Pokoknya seperti bapak yang sebelah tadi bilang Kalo udah cinta ya berjalan dengan Ya bener-bener, bener-bener Kalo emang aku udah suka sama acting itu pasti terus-terus acting itu Tapi gak kehidupan nyata acting juga ya Awas loh say, kehidupan nyata juga nanti berdrama Oke kalo misalnya aku ada yang nanya nih Awal-awalnya masuk dunia artis itu Kenapa? Apakah karena kau memang terlahir shantik? Atau memang punya saudara yang bekerja di dunia entertainment? Ataukah karena atau-atau yang lain? Jelaskan monggo say Dulu tuh sebenernya aku, aku kan sekolah umum Sekarang homeschooling Dan aku tuh dulu gak mau ikutan syuting Karena menurut aku capek dan udah gitu aku belum ngerti dunia entertainment itu kayak gimana Awalnya Awalnya juga pasti kita gak ngerti kita harus ngapain gitu Tapi karena perlahan Walaupun kayak dimarahin kayak gitu itu Ya itu pelajaran lah ya buat kita Jadi kita harus ngerti oh ternyata kayak gini gitu Sebenernya aku awalnya Dulu tuh sempet mau nyerah karena capek kan Pulang pagi Dan ternyata baru Apa ya Baru tau kayak gitu Terus kayak pengen lagi-pengen lagi Udah gitu juga Karena aku di calling terus Ya mungkin Menurut aku banget aku disitu ya Jadi aku terusin Wah guys Masih muda, masih SMA pengalamannya Wah luar biasa Cingcai kan Nah Beb di luar sana itu sekarang itu banyak artis-artis yang ditangkap banyak kasus Untuk mungkin salah satunya untuk menaikkan popularitas dan sebagainya Atau mungkin memang itu kebutuhan dan sebagainya Dengan mungkin rayuan-rayuan Kalau misalnya Misalnya ya Mengkonsumsi obat tertentu kita bisa terjaga terus Padahal mungkin itu hanya Alibi-alibi Untuk apa ya Mengalihkan Pertanyaan dari Hal-hal Sorry Dari apa Pihak-pihak yang berwajib atau gimana seperti itu Yang mau saya tanyakan adalah Apa yang bisa membuat kamu tetap stride Di jalan kamu Maksudnya Di jalan yang benar lah ya Di jalan yang benar yang tidak mengkonsumsi Hal-hal seperti itu Kira-kira apa? Kayak yang aku bilang video sebelumnya Jangan terlalu percaya juga sama orang Dan jangan Apa Gampang kasus sama orang Karena Temen deket aja bisa jahat gitu Jadi kita kan belum tau sikap orang yang baru Yang Yang benar-benar baru kenal gitu Misalkan mau artis Kayak mau siap pakai kan Kita gak tau Di dalam diri dia tuh Benar baik apa enggak gitu Jadi harus mengenal dia benar-benar baik Kalau kalian emang udah Oh iya bisa nih dipercaya Kayak gitu Ya feeling aja sih Feeling gitu Berarti harus tetap hati-hati juga ya beb ya Ya dan jangan gampang kasut Ya harus Ya ikutin kata hati kalian aja Kalau emang kalian gak nyaman sama orang itu Ya jadi deketin gitu Ya betul Meskipun mungkin Dia baik Tapi siapa tau Di kebaikannya itu Malah dia memberikan jalan yang Yang tidak benar ya beb ya Jadi kita harus tau dulu gak Kita harus kuat iman Oke Oke ini Nomor selanjutnya Pernah gak Maaf sorry nih Kalau misalnya pertanyaannya kasar Pernah gak sih Maksudnya Oke ini Saya sebutin aja ya Pernah gak sih Mungkin sedikit dilecehkan ya Meskipun kan Pelecehan itu tidak selalu besar Ada juga orang bilang Yang mikro Mikroplecehan Atau yang kecil-kecil gitu ya Misal Kayak digenitin atau apa Oleh Oleh pemain Baik oleh pemain Atau kru Ataupun bahkan mungkin atasan Seperti produser Dan lain-lainnya Kalau aku sih Perbeda aku sebenarnya Aku belum pernah kayak gitu Karena aku orangnya jutek kan Mungkin mereka juga mikirnya Akhirnya jutek gitu Tapi kalau misalnya Genit Atau deketin gombal-gombal gitu Pasti Misalkan mau kru kek Mau pemain Itu juga pasti ada lah Yang gitu-gitu Yang muci Cantik banget sih kamu gini-gini Pasti ada gitu kan Tapi ya Yaudah lah Ga usah dibawa baper gitu kan Itu mereka bercanda Gitu Oh gitu Eh say Itu kayaknya bener deh Hmm Soalnya gue bilang Gue aja yang Apa ya Penempuan Kayak iri gitu loh Kayak dari Gue yang paling iri Lu dari hidung sama Ini apa namanya Kelopak mata Semoga pindah sama gue Besok anda Susahnya Susahnya menjadi seorang artis itu apa? Susahnya itu capek Capek nunggu Capek fisik Capek otak Capek ngantuk Pokoknya capek bener-bener capek Cuma ya kita harus semangat Kayak yang aku bilang Kita tuh harus hobi Kalo misalnya hobi itu gampang dijalanin ya Kalo misalnya gak hobi Kayak terpaksa gitu Jalaninnya kayak Males Males Gitu kan Kalo misalnya hobi Eh semangat aja Gitu mau gimana pun ya semangat Ya Di dunia acting kan sebenernya Gak cuma perempuannya aja yang cantik-cantik Itu juga banyak laki-lakinya yang ganteng-ganteng Yang super ganteng Perkasa Uuuuh Ulala Membahana Nah pernah gak sih kamu sekali itu misal cinlock dengan rekan kerja Sebenernya gimana ya Kalo cinlock tuh sering gitu ya Lebih ke laki-laki Ngedeketin aku Misalnya gitu Kayak deket-deket Lu Kayak modus-modus Lu udah Cowe ya Lu Nomor lu berapa Jadi gitu ada Dan cinlock Ya mungkin Kayak gitu Aku ini cuek Terus Dan cinlock Udah abis nih Udah abis Bungkus misalkan Filmnya misalkan Udah Udah gitu udah selewet dong Jadi Makanya itu dia Kita jangan gampang kasut Jangan gampang baper Cowok seganteng apapun Di dunia entertainer itu Tentu banyak yang benar gitu Oh gitu Ehm Terus kalo misalnya Ini pertanyaan terakhir Beb Kalo misalnya Kamu tidak menjadi seorang artis Kamu akan menjadi Apa dan Kenapa? Mungkin sekolah ya Mungkin sekolah Maksudnya? Sekolah Oh iya Oh iya Fokus sekolah gitu Maksudnya kalo dengan aku sekarang Gak mau Ke dunia entertainer Mungkin aku bakal lanjutin sekolah Dan lulus Kuliah Mungkin Bisa jadi Apa ya Bismis Rencananya kan sekarang Nih lagi SMA Lagi mau keluar nih Rencananya sekolahnya mau ngambil apa? Kalo kuliah? Kuliah aku mungkin ngambil komunikasi atau engga Ehm Hukum Hukum Kayaknya bagus hukum deh guys Oke terimakasih Beb Udah 10 pertanyaan Terimakasih banget Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya Makasih cantik Love you bye